Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini kita ketemu lagi dan insya Allah hari ini juga saya akan memberikan teman-teman Subscriber saya, non-subscriber saya, kalian semuanya Satu tutorial, cara menghentikan temanmu yang mengirim spam ke lini masa kamu di Facebook Jika kamu memiliki teman dalam daftar kamu, bawa postingannya terlalu banyak postingan Baik berupa foto, video, maupun selalu update status yang secara harfiah disebut spam Maka kamu dapat menonaktifkan, kamu bisa menghentikan dia untuk durasi apapun yang kamu suka Mau tahu caranya menghentikan atau menonaktifkan dia, dia dalam adanya teman kamu ya yang suka memberikan spam Jangan kemana-mana, let's get tutorial started Jadi untuk menghentikan temanmu yang selalu update, selalu mengirim video, selalu mengirim foto Jadi setiap saat dia selalu datang di lini masa kamu dan kamu merasa bosan, kamu merasa muak Karena ceritanya selalu itu-itu saja, apalagi kalau temanmu itu selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik Maka kamu bisa menghentikannya, kamu bisa mem-mute-nya, mem-bisukannya untuk beberapa saat Sekarang mari kita buka Facebooknya Ini Facebook Untuk menghentikan atau mem-mute teman kamu yang selalu memberikan spam Selalu memberikan hal-hal yang berbau sampah di Facebook Maka gampang sekali, misalnya kita ambil saja contoh ya Kita ambil saja contoh Misalnya ini, Safril Karim Ini teman saya Misalnya dia selalu memberikan spam Selalu meng-update, selalu mengirim video, selalu mengirim foto, selalu mengirim status yang macam-macam Maka saya ingin mem-mute-kan, menghentikan dia dengan cara apa Klik kanan ini, yang ini nih, di-klik ini Tiga tanda titik ini kalian klik Nah, di sini ada beberapa pilihan ya Pertama, simpan postingan Jadi kalau kamu suka misalnya, tentu saja kita tidak membicarakan yang ini ya Kamu bisa simpan postingannya Lalu sembunyikan postingan Lihat lebih sedikit postingan seperti ini Sekarang kita pilih yang ini misalnya ya Atau sebelum saya pilih ini, saya ingin menuju ke Madinus News Safril selama 30 hari Jadi kalau kalian pilih ini Berarti kalian tidak akan melihat Safril ini Mengirim spam, mengirim berita, mengirim status, video, dan foto selama 30 hari Atau kamu mau yang lebih ekstrim Kamu berhenti mengikuti Safril Ketika kamu berhenti mengikuti Safril Kamu masih tetap bisa melihat postingan tetapi masih berteman Jadi berhenti melihat postingannya Videonya, updatenya, statusnya, fotonya Tetapi kamu tidak akan melihat dia punya postingan Melainkan kamu masih tetap berteman dengan dia Nah, sekarang kita pilih yang ini Karena judulnya menghentikan temanmu yang mengirim spam Maka kita sembunyikan postingan Oke, lihat sini Nah, berarti dia sudah tidak ada lagi ya Kita lihat sini ya Postingan disembunyikan Anda tidak akan melihat postingan ini Di kabar beranda Anda Nah, ini artinya selama 30 hari Jadi snusenya ini selama 30 hari Nah, ini Jadi kita snus Atau kita hentikan Kita bekukan dia selama 30 hari Itu artinya kalian masih berteman dengan Safril Jadi setelah 30 hari ini Maka kita bisa melihat postingan dia Video dia Foto dia Status dia Tapi dalam jangka 30 hari ini Kamu tidak akan bisa melihat Semua postingan yang diberikan Atau yang dipost oleh Safril Jadi begitu saja cara menghentikan temanmu Yang mengirim spam Ke lini masa kamu di Facebook Kamu tinggal pilih saja Orang yang kamu anggap terlalu Membombardir kamu punya lini masa Dengan spam Dengan berita yang tidak penting Dengan video yang lucu-lucu Dengan foto yang aneh-aneh Kamu bisa menghentikannya Atau mem-mute-nya dia Semoga tutorial ini berguna Buat teman-teman yang baru nonton video saya Jangan lupa untuk subscribe Nyalakan icon bell-nya Agar teman-teman tidak ketinggalan Dengan notifikasi ketika saya melakukan video yang terbaru Beri saya like Kalau teman-teman like Dislike saja kalau tidak suka Akhirnya Peace Damai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya NOW